Empat anggota Polres Lubuklinggau, Poldau, Sumatera Selatan dipecat serah tidak hormat. Proses upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dipimpin langsung oleh Kapolres Lubuklinggau, AKBP, Harisandi. Keempat anggota tersebut yakni Briptu Muhammad Gusnandar, Brigadir Okhli Tianda, Brigadir Novi Riansah, dan Bripta Jenny Pranata. Keempat polisi tersebut dipecat dengan tidak hormat karena terbukti terlibat tindak pidana penyelahgunaan narkoba. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumso. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Terima kasih Pirda, pemirsa Tribun News di mana-mana berada dapat kami kabarkan dari Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau pada hari Rabu kemarin telah resmi melakukan pemencahkan kepada empat anggota yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Menurut keterangan dari Kota Lubuklinggau, AKBP, Harisandi ketika memimpin proses PDTH tersebut, mengatakan bahwa keempat anggota tersebut dipecat dengan tidak hormat setelah telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin, terutama dalam hal menggunakan narkoba. Pertama kali terungkap ketika keempat anggota tersebut dilakukan tes urin sentak di Pores Lubuklinggau, maka empat anggota tersebut dinyatakan positif urin. Kemudian oleh pihak kepolisian, Reset Pores Lubuklinggau dilakukan pembinaan kepada empat anggota tersebut. Namun setelah dilakukan pembinaan selanggu beberapa bulan kemudian, keempat anggota tersebut masih menggunakan narkoba setelah hasil tes urin kedua masih dinyatakan positif. Akhirnya karena tidak bisa dilakukan pembinaan, Pores Lubuklinggau mengajukan keempat anggota tersebut ke Polda Sumsel untuk dilakukan PDTH. Setelah keluar surat keputusan dari Polda Sumatera Selatan, menyatakan bahwa keempat anggota tersebut resmi diberhentikan pada Rabu kemarin dan proses pemberhentian dipimpin langsung oleh Kapores Lubuklinggau, AKBP Harisandi. Kapores Lubuklinggau sendiri sangat menyayangkan kepada anggota tersebut bahwa masuk polisi bukan merupakan hal yang mudah. Untuk itu, ia pun meminta kepada seluruh jajaran Pores Lubuklinggau untuk tidak main-main terhadap narkoba. Karena masalah narkoba ini adalah bentuk suatu pelanggaran yang berat, dan dia pun meminta setiap dan tidak akan panang bulu kepada siapapun, termasuk pada anggotanya apabila sampai terlibat narkoba, maka akan dilakukan PDTH. Demikian, pirda. Baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Sumser, Eko Hebronis atas laporan Nani, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekaian Eko dari AKBP Harisandi, Kapores Lubuklinggau. Berikut tipu tanya untuk Anda. Sudah kita lakukan sidang, jadi pertama diingatkan, kita proses sidang, tidak berubah, dia memakai lagi, tidak lagi, tidak berubah, hanya kita lakukan PTDH proses. Kalau upaya kita bukan untuk anggota-anggota yang lain? Upaya kita, ini PTDH itu ada software terapi buat yang lain, biar bahwa kita ini petugas tidak boleh memakai narkoba. Ini penekanan dari Bapak Kapolri kepada bawahannya, bahwa anggota Polri dilarang memakai narkoba. Itu terungkap dari hasil pengakuan dosa itu atau awal? Yang ini yang di PTDH? Yang 4 orangnya. Hasil cekurin. Hasil cekurin. Dari 4 itu ada yang jadi bandar juga, enggak benar? Enggak apa, semuanya pemakai benar? Pemakai. Hai pemisah Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.